Musim dingin memiliki siang terpendek dan malam terpanjang dibanding musim lainnya. Berbagai festival lampu pun digelar di kota-kota di Amerika. Salah satunya di kota Tua Frederick, negara bagian Maryland yang memiliki festival lampu yang unik. Nah ini dia, Kettle Creek dimana festival kapal berhias lampu diadakan. Festival ini bernama Sailing to the Winter Solstice dan ini berlangsung dari bulan November sampai dengan bulan Maret. Jadi benar-benar sepanjang musim dingin dan melihat lampu-lampu yang ada di kapal ini jadi ngangkat mood ya. Karena itu tadi, biasanya kalau lagi musim dingin karena siangnya pendek, mataharinya kurang jadi suka depresi. Nah enak melihat cahaya-cah yang ada di sini. Oh, semuanya cantik. Kami hidup di sini. Ini adalah kali pertama saya di sini. Tapi ya, kami menyukai mereka semua. Semuanya cantik. Jadi perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi lokal yang ada di, bukan hanya di kota Frederick, tapi di Kabupaten Frederick ini diajak berpartisipasi. Bisa mensponsori atau juga bahkan membuat dan mendesain atau mendekorasi kapal-kapal ini. Kemudian nanti dipilih oleh orang-orang, pengunjung, food, mana yang terbaik. Sambil memilih, juga sambil donasi. Nah tau nggak, di musim yang kemarin ini, di musim tahun lalu maksudnya, antara 2022 sampai awal 2023, terkumpul 130 ribu USD atau sekitar 2 miliar rupiah. Nah, asik kan? Dan dana ini disalurkan untuk organisasi-organisasi nirlaba lokal yang ada di Frederick County. Ini bagus, dan kita melihatnya setiap tahun, dan ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan ini sangat magis. Apakah kamu ada favoritmu di sini? Ya, kami suka ini dengan api. Oh, yang ini? Yang ini yang terbaik. Oke. Susah juga ya milih yang mana yang paling bagus ya. Yaudah deh, sekarang saya mau keliling lagi satu persatu, merhatiin detail-detailnya. Kalau gitu, pamit dulu. Irfan Hisan, Rangan Zakaria dari Kota Frederick, Maryland. Sampai ketemu lagi.